Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Selamat datang di channel aku Mama Alma Channel yang berisikan tentang kegiatan aku Sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga Yang saat ini sedang merantau Dan tinggal di kontrakan sederhana Terima kasih banyak ya Kalian udah klik video ini Dan aku harap kalian mau menonton video ini Sampai selesai Barangkali ada sedikit manfaat yang bisa diambil Oke teman-teman semuanya Tapi di video kali ini Aku tuh gak nge-record Tentang kegiatan aku di kontrakan ya teman-teman Gak tentang masak-memasak Atau apapun itu Tapi kali ini aku mau berbagi tentang Kegiatan aku di luar rumah Yaitu kita itu mau berwisata Berwisata low budget Alah keluarga kita ya teman-teman Masya Allah Alhamdulillah nih akhirnya Yang telah kita rencanakan Akhirnya terjadi Nah ini kita tuh mau berwisata Ke alun-alun kota Bogor ya teman-teman Dan ini kita itu naik KRL Kita naik dari stasiun Cakung Kemudian ini kita mau menuju ke stasiun Manggarai Dan Alhamdulillah keretanya tuh cepat banget ya teman-teman Jadi kita itu gak nunggu lama gitu Langsung aja naik Dan Alhamdulillah juga Di dalam tuh gak desek-desekan gitu Jadi semuanya bisa duduk Tapi seperti yang teman-teman ketahui ya Kalau misalnya kita punya anak balita Ibu menyusu Ibu hamil gitu Maka udah ada tempat duduk sendiri ya teman-teman Dan siap kayak gitu Jadi gak usah khawatir Ini sih kata aku mah enaknya Kita sebagai seorang ibu gitu ya Yang punya anak balita Kalau naik KRL tuh enak aja gitu ya Ada tempat duduk tersendiri gitu ya teman-teman Jadi walaupun misalkan desek-desekan atau apapun itu Kita masih tetap bisa duduk dengan tenang gitu teman-teman Nah setelah selesai tadi kita nyampe di stasiun Manggarai Nah kita itu langsung naik ke atas ya teman-teman Yang mau menuju ke Bogornya gitu Dan ini sampai dua kali naik gitu loh teman-teman Masya Allah banget ya Dan aku sambil gendong-gendong bocil Karena bocil tuh takut pas naik eskalatornya Dan ini ternyata kita tuh pas nyari-nyari peroni Itu agak lumayan jauh juga ya teman-teman Dari pas tadi kita turun Terus kemudian naik ke atas tuh Ampe dua kali ya Kalau gak salah Kalau misalkan aku salah Tolong diluruskan aja ya teman-teman Di kolom komentar Oke deh Karena ini tuh perjalanannya terlalu panjang Jadi aku cepet-cepetin aja ya teman-teman Singkat cerita Ini tuh kita udah selesai aja ya Perjalanannya Dan ini kita udah sampai Di stasiun Bogornya Masya Allah ya teman-teman Ini tuh pas dari Manggarai ke Bogor ini tuh Di kereta tuh bener-bener dempet Dempetan banget Penumpangnya itu banyak banget Dan teman-teman mungkin yang udah tau Udah pernah pasti tau juga lah Keadaannya ya teman-teman Entah kenapa Setiap dari Manggarai ke Bogor itu Selalu rame gitu ya penumpangnya Iya gak sih Pokoknya rame banget lah teman-teman Ape desek-desekan Dan teman-teman kita ini Bener-bener gak ke bagian tempat duduk Mereka pada berdiri gitu Masya Allah Tapi karena kita rame-rame gitu ya Jadi gak berasa betenya ya teman-teman Ngakak ngikik ngakak ngikik aja Di kereta tuh Jadi seru aja sih Alhamdulillah ya Ini kita udah sampai teman-teman Dan si alun-alun Bogornya ini tuh Ada di samping stasiun gitu Pas keluar kita dari stasiun Langsung ngadepin ke si Alun-alun kota Bogornya ini ya teman-teman Jadi samping-sampingan gitu deh Pokoknya Pokoknya jadinya enak banget sih Kata aku mah ya Pokoknya untuk teman-teman Yang mungkin belum pernah kesini Yuk coba-cobain ya Yang dari Jakarta Yang dari Bekasi Atau dari manapun itu Pokoknya kalian harus nyoba sih Karena ini tuh Bener-bener perjalanannya Hemat banget ya Udah gitu juga Kita gak repot-repot Harus naik angkot lagi Harus ini Harus itu Enggak ya teman-teman Jadi pas turun dari stasiun tuh Udah langsung aja Sampai gitu teman-teman Dan disini tuh Pengunjungnya Bener-bener rame banget ya teman-teman Apalagi ini weekend Jadinya bener-bener padat Merayap gitu loh Masya Allah Dan anak-anak juga Pasti bakalan Anteng banget sih Kalau main disini Dan disini juga ada arena Bermain anak gitu Tapi Almair itu gak kebahagiaan ya teman-teman Karena telu banyak bocahnya Dan mereka itu Kayak gak mau gantian gitu Kalau misalkan yang satu Udah dapet Udah aja gitu Mereka mau tetep aja Disitu gak mau gantian Teman-teman Gak mau turun Ya namanya juga bocah ya Setelah tadi kita ngiter-ngiter Buat nyari tempat yang nyaman Untuk berteduh Akhirnya Alhamdulillah Ini kita udah dapet tempatnya ya teman-teman Dan Masya Allah Karena emang liburan kita ini Liburan low budget gitu ya Bisata low budget Jadi yaudah deh Kita itu bawa Perbekalan dari rumah Termasuk kita juga bawa Karpet nih Seperti ini Masya Allah ya teman-teman Lumayan lah Daripada kita Apa namanya Nyewa gitu ya Disana Apalagi kita ini rombongan Banyak orang gitu ya Jadi yaudah deh Kita bawa dari rumah aja Seperti ini Alhamdulillah juga ya Lebih hemat tentunya Setelah perjalanan Dari Jakarta itu Kurang lebih Satu jam Satu jam setengah Juga enggak sih Ya kurang lebih Satu jam setengahan lah ya Teman-teman Soalnya aku berangkat tuh Jam sembilan gitu nih Pas pertama naik kereta Dari Cakung itu Sampainya itu Jam sepuluh Seperapa Apa jam sepuluh Setelah sebelasan lah Pokoknya Kurang lebih Satu jam setengah ya teman-teman Perjalanannya Jadi katanya Udah pada lapar lagi nih Padahal tadi dari rumah Udah sarapan sih Kalau aku maya Tapi karena katanya Udah pada lapar lagi Jadi yaudah deh Kita bongkar-bongkar Dan kita mau makan dulu nih Teman-teman Nah seperti yang Di video aku sebelumnya Aku udah bilang ya teman-teman Pas aku milk wrap itu Untuk bawa bakal Liburan Nah ini dia ya teman-teman Tuh teman-teman Lihat Aku tuh bawa timun Buat tempe tahu goreng Dan lalapan-lalapan gitu Yang seperti kemarin Kalau aku emang Kebagian bawa itu Nah terus ada Wawiwin ya Yang bawa nasi liwat nih Teman-teman Masya Allah Nasi liwatnya tuh enak Bukan Mantep deh pokoknya Beliau tuh bawa nasi liwat Terus kemudian bawa sambal Lanjut Bawa juga ikan asin Aduh enak banget deh Pokoknya teman-teman Terus kemudian ada Mbak Dwi juga Nah Mbak Dwi tuh bawa Dia tuh kebagian Bawa ayam goreng Teman-teman Dan ada juga Budaida ya Budaida tuh kebagian Bawa buah-buahan Sama bawa cemilan-cemilan Teman-teman Ah pokoknya itu Enak banget deh Pokoknya untuk teman-teman Yang mungkin Merencanakan Liburan low budget Menurut juga Rombongan kayak gini Menurut aku tuh Lebih baik kayak gini Teman-teman ya Dibagi-bagi nih Yang sini bawa ini Itu bawa itu Jadi gak terlalu memberatkan Ke satu orang ya Dibagi-bagi aja Dan teman-teman juga Harus tahu ya Kalau kesini itu Harus pastikan Bawa uang Recehan Yang agak Banyakan ya teman-teman Karena apa Karena kita tuh Ke kamar mandinya itu Ke toiletnya itu Harus bayar juga ya teman-teman Walaupun memang seikhlasnya Dan gak dipatok Tapi tetep aja ya Masa kita gak ngasih 2000-2000 acan Gitu ya ibaratnya Jadi pastikan Teman-teman juga Harus bawa uang receh ya Nah pertama Uang recehnya itu Untuk ke kamar mandi Terus yang kedua Disini itu Banyak banget Pengamen-pengamen Jadi pastikan Teman-teman Pokoknya harus bawa banget Uang recehan ya Terus kemudian Harus juga bawa Uang yang banyak Karena disini itu Banyak banget Jajanan-jajanan Ya teman-teman Masya Allah Pokoknya berbagai Macam jajanan Itu ada Pokoknya gak usah khawatir Untuk teman-teman Yang mungkin Gak mau repot-repot Kayak kita ini Bawa bebekalan Tenang aja Karena disana itu Makanan benar-benar Bejibun Ada yang cemilan-cemilan Ringan Ada yang makanan-makanan Berat Pokoknya ada Semua Dan Untuk bocil-bocil Masya Allah Yang matanya Lagi pada lapar Kan ya Bocil-bocil Kayak itu Kan gitu ya teman-teman Matanya itu Pada suka lapar Misalkan dia udah Punya mainan di rumah Tapi kalau ngeliat Mainan baru Pasti dia Pengen Dan disana itu Banyak banget Penjual mainan Almayra aja Aku ampe Masya Allah ya teman-teman Liat ini pengen Liat itu pengen Pokoknya Parah banget deh Tapi alhamdulillah Disini tuh Bude-budenya Sama uanya itu Pada baik-baik Teman-teman Masya Allah Alhamdulillah banget Jadinya Almayra itu Dibeliin aja Mainannya sama mereka Makbapanya cuma modal 25 ribu aja Teman-teman Sisanya Wah banyak yang beliin Alhamdulillah banget Masya Allah Tabarokallah deh Baik-baik semua Masya Allah Alhamdulillah juga Karena ini udah memasuki Waktu zuhur Jadi kita itu Sholat dulu ya Teman-teman Dan disini Masjidnya itu Bener-bener Gede banget Besar banget nih Masjidnya Luas banget Dan adem banget Masya Allah Alhamdulillah deh Jadinya kita juga Nyaman ya Mau sholat Mau apapun itu Dan juga Gak usah khawatir Karena disini juga Pastinya ada Tempat penitipan sendal Dan untuk ongkos Penitipan sendalnya Juga seikhlasnya Ya teman-teman Bayarnya Gak dipatok Harus berapa-berapa Disini Juga untuk Mokenanya itu Masya Allah Banyak banget ya Teman-teman Jadi untuk teman-teman Yang mungkin Kelupaan Kelupaan gak bawa Mokena Atau misalkan Males bawa Mokena Tenang aja Disini Mokenanya juga Banyak Tapi akan jauh Lebih baik kalau kita bawa Mokena dari rumah sendiri Nah dan ini tuh Di lapangan tengahnya Ya teman-teman Dan seperti teman-teman Lihat Masya Allah banget Disini tuh gak ada Sampah berserakan gitu Karena kalau Teman-teman perhatiin Tadi di awal juga ada Ya ada tukang sampahnya gitu Yang keliling Untuk bersihin sampahnya ini Jadi Alhamdulillah banget Nyaman deh Kita pokoknya Kalau main kesini Luas juga Jadi bocil-bocil Juga pasti seneng ya Lari kesana Lari kesini Pokoknya Pokoknya ini tuh Tempat wisata yang Recommended banget Menurut aku Selain Apa namanya Tempatnya juga nyaman Untuk yang bawa balita Ungkos perjalanannya Juga murah ya teman-teman Apalagi aku yang naik kereta Gitu ya Bulak-balik itu Cuman 14.000 Teman-teman Masya Allah Murah banget kan Nah ini tadi Seperti yang aku udah bilang Ya disini tuh Banyak banget Makanan-makanan Jajanan-jajanan Seperti ini ya teman-teman Pokoknya Semuanya Ada Insya Allah Untuk teman-teman Yang mager-mager Untuk bawa bekal Udah tenang aja Disini tuh banyak makanan Cuman karena ini tuh Kayak bebas gitu ya Dan pengunjungnya juga Rame banget Jadi pastikan Kita itu harus berhati-hati Karena takutnya ada Copet atau jamret Atau apapun itu ya Teman-teman Kejahatan-kejahatan Yang tidak kita inginkan Jadi kalau teman-teman Mau kesini Pokoknya harus Bener hati-hati banget ya Pokoknya Kalau untuk tempatnya Itu sangat recommended Sih ya Karena itu emang Bener-bener luas banget Dan anak-anak juga Nyaman main disini Dan tempatnya juga Teduh gitu ya Banyak pepohonan-pepohonan Anginnya hiliwir Masya Allah ya teman-teman Kalau untuk bersantai-santai Ini tempatnya cocok banget sih Dan ini juga gratis ya Gak dipungut biaya gitu Teman-teman Kalau untuk masuknya itu Gak ada tiket-tiketan Cuman ya itu aja Banyak pengamen Banyak jajanan-jajanan Banyak mainan juga Ya begitulah ya Pokoknya anak-anak Pasti seneng sih Kalau main disini teman-teman Oke deh teman-teman semuanya Masya Allah Alhamdulillah ya Ini aku udah sampai Di penghujung video Dan ini juga Setelah kurang lebih berapa ya Lama deh pokoknya Ini udah sore teman-teman Udah habis asar nih Baru kita mau pulang nih teman-teman Masya Allah Terima kasih banyak ya Untuk kalian semua Yang udah menonton video ini Dari awal sampai akhir Mudah-mudahan Kebaikan teman-teman semuanya Diboles oleh Allah SWT Dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda Amin amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Dan untuk teman-teman Yang belum subscribe channel aku Yuk bantu support aku Dengan cara Ditekan tombol subscribe-nya Dan juga Dinyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian Dan gak ketinggalan video terbaru dari aku Dan kemarin aku juga sempat live ya teman-teman Pas aku lagi di alun-alun Bogor ini Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau melihat situasi langsungnya Boleh ya ngeliat dan nonton di live aku yang sebelumnya Pokoknya scroll-scroll aja ya di beranda teman-teman Oke deh teman-teman semuanya Masya Allah video kali ini tuh agak terlalu panjang ya Tapi terima kasih banyak loh untuk kalian yang udah nontonnya sampai akhir Terima kasih banyak banget ya teman-teman semuanya Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan Dan apa yang sedang menjadi hajat kita Mudah-mudahan Allah kabulkan Amin amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Sampai bertemu di videoku selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh